selamat menikmati selamat menikmati prinsip kerja dari microcontroller yang kita pelajari di semester ini sekarang yang kita bahas hari ini adalah rangkaian jadi lebih detail ke rangkaiannya dan untuk menambah pemahaman ini saya tunjukkan nanti rangkaian dan komponennya disini ada komponennya coba ini saya tampilkan nah ini komponennya ini komponennya komponennya seperti ini nah ini jadi cukup besar ya komponennya lebih besar daripada komponen IC 74 sekian-sekian 74 132 atau 74 seri 74 itu kecil nah ini microcontroller itu besar komponennya agak besar ya disini tertera Admel jadi disini merk merknya itu Admel Admel itu spesialis microcontroller jadi kalau misalkan anda punya Arduino anda lihat aja itu IC yang paling besar yang panjang itu juga merknya Admel tapi serinya 328p nah ini yang dipakai di Arduino jadi kita akan bahas komponen ini rangkaiannya ya terus bagian-bagiannya ya nanti saya tunjukkan beberapa contoh aplikasinya baik kita mulai aja ke materinya nah ini ini adalah diagram sistem komputer nah ini saya pakai pembandingnya sistem komputer jadi kalau anda lihat disini ada input ya kemudian disini ada proses kemudian yang paling kanan itu ada output nah input kalau dalam sistem komputer itu ada keyboard mouse kamera dan lain sebagainya ya kemudian berikutnya dia diproses ya masuk ke input diproses nah di dalam proses ini ada central position unit yang mana di dalamnya dibutuhkan RAM hasil pengolahan biasanya ditampilkan ke output bisa jadi audio berarti nanti ke speaker bisa jadi video berarti nanti ke monitor dan sebagainya saya kira anda sudah familiar tentang komputer nah sekarang kalau kita bandingkan dengan microcontroller nah microcontroller ini satu kesatuan di bagian tengah ini dia punya input dia punya RAM dia punya prosesor dia punya output ya sehingga ukuran komponen jadi besar seperti itu seperti tadi yang saya tunjukkan itu kan cukup besar nah kalau kita sedikit membandingkan dengan komputer di mana komputer itu istilahnya microprocessor jadi intel lalu yang lain itu apa microprocessor AMD itu microprocessor nah kalau microcontroller dengan microprocessor itu beda jauh kalau prosesor microprocessor itu masih butuh slot input ada PCI ada PCI express EGB dan sebagainya untuk menerima input dan output dia butuh VGA VGA cut kemudian audio cut kemudian kalau RAM di komputer selain microprocessor dia butuh slot RAM mungkin anda sudah paham tentang RAM DDR1 DDR2 DDR3 dan seterusnya nah kalau kita bandingkan dengan microcontroller microcontroller mempunyai semuanya itu input dia bisa atau menyediakan input kemudian output dia juga bisa dia menyediakan output RAM juga ada di dalamnya prosesor juga ada di dalamnya jadi microcontroller itu satu kesatuan yang terdiri dari input output RAM dan microcontroller apa microprocessor plus RAM dalamnya ada RAM karena nanti kita rekam microcontroller itu dengan perintah-perintah jadi microcontroller seperti mini komputer seperti istilahnya single chip jadi satu chip itu ada input ada memory ada prosesor ada output itu microcontroller sehingga anda sekarang sudah bisa membedakan antara microprocessor yang masih membutuhkan RAM eksternal masih membutuhkan input eksternal output eksternal slot-slotnya kemudian RAM eksternal kalau microcontroller dia sudah ada fasilitas input output kemudian punya RAM punya prosesor itu jadi satu kemasan makanya kalau tadi saya tampilkan komponennya cukup besar kemudian saya lanjutkan lagi tentang materi ini nah ini arsitektur sekarang jadi istilahnya skema diagram itu arsitekturnya jadi di dalam microcontroller ada perangkat-perangkat input output tadi saya sudah singgung istilahnya IOPOD dia punya 4 4 input output kemudian ada serial port juga namanya TXRX kalau dalam komputer itu USB USB port kalau di microcontroller ada TXRX istilahnya apakah sama ya sama makanya antara microcontroller dengan komputer itu bisa berkomunikasi lewat USB kemudian selain input output ada central processing unit tadi sudah saya singgung kemudian ada RAM on chip RAM jadi di dalamnya sudah ada RAM kemudian ini yang tidak kalah penting on chip ROM ini akan kita gunakan untuk menyimpan perintah atau program ini ada programnya pergulian kita itu sebenarnya membuat program untuk membuat sebuah microcontroller berfungsi seperti yang kita harapkan nah itu jadi kita kuliah microcontroller itu seperti itu tinggal bahasa pemprograman yang kita pelajari itu bermacam-macam sehingga kita nanti masuk micro 1 micro control 1 micro control 2 dan micro control 3 sampai untuk kelas Anda ini masih micro control 1 jadi awal nah kita lanjutkan lagi oh iya disini ada kristal disini ada kristal untuk oscilator karena prosesor ini butuh clock masalah ini kita sudah mempelajarinya waktu kita kuliah teknik digital jadi kayak jam itu gak akan jalan kalau gak ada sumber oscilator dengan adanya oscilator 1 detik maka clock jam digital itu bisa bekerja itu yang apa arsitektur arsitektur dari micro controller kemudian saya lanjutkan lagi nah ini ini adalah bentuk gambar dari fisik yang tadi saya tunjukkan jadi fisik tadi itu ada 40 kaki nanti saya tunjukkan lagi ini ada 40 kaki 1 sampai 20 di sisi kiri kemudian di sisi kanan 21 sampai 40 jadi sebelah kanan sebelah kiri 20 pin 20 kaki sebelah kanan 20 kaki nah seperti penjelasan yang di sebelah kanan seperti halnya komponen IC yang lain dia butuh tegangan tegangannya 5 volt tegangan positif 5 volt ada di posisi 40 kemudian ground disini ada ground tegangan 0 nya itu pada posisi 20 biasanya itu ada di pojok kalau dilihat dari komponen atas pojok bawah sama pojok atas pojok atas itu untuk tegangan positif dan pojok bawah itu biasanya ground kemudian disini ada port istilahnya ada port 0 sampai port 3 ini yang seringkali kita bahas bahkan saya kasih contoh di awal-awal pertemuan itu dengan input saklar A dan B lalu outputnya keluar ke binari kode B BCD binari kode desimal sehingga tampil di 7 segment nah yang mampu diberi input dan mampu menjadi output pada microcontroller ini ada 4 urutannya itu bukan port atau P1 sampai P4 tapi P0 sampai P3 jadi memang untuk desimal itu menggunakan angka desimal 0 sampai 9 nah disini tertera pada pin 1 ini ada P1 0 ini berarti port 1 pada urutan pertama dan port 1 urutan pertama itu bisa diberi input terpisah tanpa harus diganggu atau tanpa harus berinteraksi dengan port-port yang lain disini kan ada port 1 0 port 1 port 1 port 2 port 1 port 3 port 1 port 1 port 1 port 5 port 1 port 6 dan port 1 port 7 kita gunakan hanya port 1 0 saja bisa tanpa menggunakan port 1 yang lain tidak masalah jadi setiap port itu ada 8 disini port 1 0 sampai port 1 7 satu dengan yang lain itu terpisah bisa digunakan secara terpisah tidak tergantung satu dengan yang lain jadi kalau port 1 itu ada 8 karena disini ada port 1 0 sampai port 1 7 ini bisa digunakan untuk input sensor 8 jenis sensor yang berbeda bisa walaupun disini sangat berdekatan port 1 0 sampai port 1 7 tapi itu tidak menjadi masalah karena setiap pin di masing-masing port yang 8 ini bersifat mandiri tidak tergantung dengan port 1 pin yang lain jadi terpisah jadi misalkan port 1 ini 8 pin atau 8 bit bisa digunakan untuk 8 sensor yang berbeda nah disini ada port 1 0 sampai port 1 8 eh port 1 7 8 bit di sebelah kanannya ini ada port 0 sampai port 0 7 ini berarti port yang lain juga dan bisa diberi 8 sensor yang berbeda pula dan tidak tergantung dengan port 1 0 yang ada di sebelah kiri mereka port yang terpisah ya kemudian antara port 0 dan port 1 juga bisa berbeda fungsi misalkan port 0 antara port 0 0 sampai port 0 7 ini sebagai input misalkan lalu port 1 0 sampai port 1 7 ini sebagai output misalkan itu dimungkinkan karena port 1 dengan port yang lain tidak saling mempengaruhi tidak saling tergantung tidak saling bergantung jadi mereka free mereka bebas port 0 dibuat input port 1 dibuat output boleh atau kebalikannya port 1 dibuat input port 0 dibuat output bisa jadi terpisah maksudnya maksudnya tidak tergantung tidak bergantung dengan port yang lain lalu bagian bawah disini ada pin pin 10 pin 10 sampai pin 17 ini ada port 3 dan disebelah kanan pin 21 sampai pin 28 ini ada port 2 masing-masing port 2 0 port 21 port 22 port 23 port 24 port 25 port 26 port 27 ini port 2 sebelah kiri tadi ada port 3 port 3 0 port 31 port 32 port 3 port 34 port 35 port 36 port 37 kesimpulannya ada 4 port masing-masing port ada 8 dan kesimpulannya ada 8 kali 4 32 akses input output yang tidak saling bergantung satu dengan yang lain luar biasa ini kalau misalkan kita pasang 32 sensor yang berbeda juga bisa namun biasanya tidak penuh seperti itu jadi pasti ada yang jadi input ada yang jadi output misalkan 30 sensor yang berbeda dari 32 itu lalu sisanya 2 bit itu untuk mengaktifkan relay atau mengaktifkan sirine misalkan seperti itu nah ini kalau misalkan kita lihat lagi nah ini nah ini isinya yang tadi saya tunjukkan tidak jelas untuk kebalik nah ini nah ini ad mail nah ini ad mail dan serinya at 8951 untuk kedepannya kita coba mungkin setengah semester berikutnya itu ada lagi ad mail 8553 kalau tidak salah jadi kita coba beberapa microcontroller yang membedakan adalah bahasa pemprogramannya yang kita pelajari di start semester pertama adalah bahasa pemprograman assembler untuk yang ad mail ad mega itu menggunakan bahasa pemprograman C++ jadi microcontroller itu sama semua ya ngomong satu merek ad mail juga yang membedakan itu bahasa pemprogramannya jadi kemampuan kita berkomunikasi dengan perangkat microcontroller itu yang akan kita pelajari di semester ini dan disini juga saya siapkan ada rangkaiannya juga nah ini ini kalau misalkan kita ini coba ya ini ada kristal disini ini ada kristalnya kristal yang yang saya tunjuk ini kristal ini kristal ini microcontrollnya lalu disini ada beberapa pin yang saya hubungkan dengan kabel yang kabel ini nanti kita experiment sedikit ini ini yang berhubungan dengan pot ya jadi kita lihat disini ya ini kita hubungkan ke ini ya saklarnya masuk ke pot ini yang saya pasangin pot 2 kemudian disini yang ke lampu ini ada lampu ini terhubung ke pot 0 disini ada pot ya jadi terhubung dengan kaki-kaki yang ada di apa sekitar microcontroll ini yang berhubungan dengan pot 0 pot 1 ya pot 2 dan pot 3 nanti kita coba ya yang penting ini ya ini ini kaki-kaki ini 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 IC-nya ini pot-potnya ini kaki-kakinya ya ini kaki-kaki pin ini yang nah ini kelihatannya nah ini yang terhubung ke masing-masing port masing-masing pin input dan output tadi yang saya jelaskan sampai 32 pin ya 32 pin nah bisa Anda perhatikan IC-nya cukup besar ya sedemikian jika pantes lah kalau di dalamnya ini ada input output RAM ROM microcontroll microprocessor akhirnya segede ini komponennya ya baik saya lanjutkan lagi materinya nah ini ya ini gambar yang saya tampilkan ini ini adalah gambar microcontroll yang tadi saya tunjukkan lewat video shooting jadi saya saya apa pakai kamera saya shooting ya ini komponennya ini lalu disini saya gunakan pin ya ada pin-pin yang terhubung ke kaki-kaki yang terhubung ke port ya disini ada disini ada port 0 port 1 ya kemudian disini ada port 2 disini ada port 3 nah nanti kita hubungkan pakai konektor seperti ini ya pakai konektor seperti ini oke nah sekarang kalau kita memprogramnya menggunakan apa lah ini saya sudah membuka program namanya top view simulator ya ini top view simulator jadi disini ada rangkaian yang sempat saya tunjukkan tadi ya jadi inputnya inputnya ini port 2 0 ya outputnya port 0 0 ya port 0 nah sekarang disini ada sebuah perintah ini kalau kita copy coba kita copy untuk lebih jelasnya ya ya Terima kasih. Terima kasih. Nah ini cara memprogramnya adalah pertama kita tentukan dulu mikrokontrolnya, seri yang kita gunakan adalah AT8951 maka kita tulis mode 51. Org 0H ini adalah alamat awal dari mikrokontrol yang kita gunakan agar mengerjakan perintah pada read-only memory yang kita program dimulai dari alamat address 0. Biasanya ini kalau di alamat itu ada address alamatnya. Nah programnya itu sebenarnya ada di poin ini saja. Jadi disini ada perintah MOV A, B2 ini berarti pindahkan data yang ada di pod 2 masuk ke akumulator yang namanya A. Akumulator variable, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi memori. Di mikrokontrol itu ada fungsi memori juga, nah RAM, apa namanya, fungsi memorinya itu dimasukkan dalam variable yang namanya A. Jadi mikrokontrol punya variable. Kemudian kalau data sudah dimasukkan ke variable A, atau akumulator A, maka apa yang ada di akumulator akan, perintah berikutnya ya, MOV itu pindah, pindahkan data yang ada di akumulator untuk dikeluarkan ke pod 0. Jadi kita coba dua pod yang berbeda, pod 0 dan pod 2, ya, pod 2 sebagai input, pod 0 sebagai output. Nah, lalu sebenarnya programnya cuma ini saja, ya, apa yang ada di pod 2 masukkan ke variable A, apa yang ada di A keluarkan ke pod 0, nah seperti itu, seperti itu perintahnya. Nah, ini kalau dikerjakan hanya sekali jalan, karena mikrokontrol itu bekerja dalam mikrodetik sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan loop misalnya. Jadi kalau Anda lihat di ujungnya ini start, lalu di sini ada start, berarti di sini ada proses loop, proses yang berulang-ulang. Ya, proses yang berulang-ulang, agar perintah ini dikerjakan berulang-ulang, maka digunakan perintah SCMP namanya. SCMP itu singkatan dari short jump, ya, lompatan pendek. Indikatornya apa? Ini ada perintah SCMP start, ya, ini sebagai kode, ya, sinyal bahwa melompatlah ke posisi start lagi. Ya, jadi begitu dikerjakan, lalu ada perintah short jump, maka dia akan mencari mana tanda start, oh di atas, berarti dia balik ke sini. Dan kalau ini terjadi, maka akan berulang-ulang. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke aplikasinya. Nah, ini ya. Nah, ini juga gitu. Jadi ini perintah yang berulang-ulang. Jadi di tengah ini adalah mikrokontrolnya, yang sekitarannya ini adalah pot 2 dan pot 0 yang kita manfaatkan. sebagai input dan output. Nah, ini adalah assembler yang mesti kita convert ke hexa, karena mikrokontrol itu hanya mengenal hexa. Maka mesti kita lakukan proses, apa namanya, compile. meng-compile, untuk memeriksa perintah ini sudah benar atau belum. Nah, ini ada tombol 5 dari kanan ini ya, disini ya. Ini kalau dipencet. Nah, ini dia menampilkan hasil compiling-nya. Nah, disini tertera 0 error. Nah, kalau 0 error berarti programnya sudah benar. Dan Anda lihat disini, ORG 0-0, maka dimulai dari alamat 0-0. Ini alamat 0-0. Jadi sebuah perintah, itu disimpan dalam alamat. Alamatnya ini ditentukan sejak awal. Alamat 0-0 berarti dimulai dari 0-0. Dan berikutnya seterusnya, ada 0-0, 0-1, 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6. Nah, itu adalah alamat dalam read all memory. Nah, makanya tadi di awal, di diagram arsitektur, arsitektur mikrokontrol, di sana ada RAM dan ROM. Nah, ROM inilah akan kita isi program. Dan alamat perintahnya itu ada di alamat, mulai dari alamat 0-0. Dan diikuti dengan perintah berikutnya, maka disimpan di alamat berikutnya. Nah, makanya disini alamatnya ya, mulai dari 0-0 ya, ini 0-0, ini 0-0, 0-1, kemudian disini 0-2, makanya disini tulisannya 0-0-2, dan ini 0-3, terus dibawahnya 0-0-4, berurutan gitu ya. Nah, bila sudah 0 error, berarti ini bisa dilaksanakan, digunakan. Nah, bila sudah tidak ada yang error, ini bisa kita load, kita upload ya. Kita upload. Ya, disini sudah kita rekam ya. Oke, kemudian kita run. Ya, dijalankan setelahnya. Nah, ini kalau Anda lihat disini, bila inputnya itu port 2, maka reaksinya ada di port 0. Maksudnya seperti ini, jadi port 2, bila saya beri interaksi seperti ini, ya, port 2, 0, 1, nah ini beri interaksi pada port 0. Nah, ini saya ubah semua juga begitu. Nah, ini. Kalau ada perubahan di port 2, maka akan ditampilkan di port 0. Nah, ini maksudnya inputnya port 2, outputnya di port 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita sudah pastikan aplikasinya di simulasi ini, top 2 simulator ini sudah benar, maka bisa kita rekam ke IC. Ya, jadi IC yang tadi saya tunjukkan itu bisa direkam. Tapi Anda pastikan bahwa software-nya sudah benar, ya. Jadi kalau misalkan software-nya ini salah, misalkan N-nya ini saya hapus, ya. N-nya saya hapus. Nah, coba kita compile. Maka saya sarankan di-compile dulu. Mungkin kita salah ketik atau kelewatan, ya. Nah, ini nomor 5 dari kanan ini kita pilih. Nanti kita tunggu hasil compiling-nya. Nah, ini tampil. Nah, di sini tertera assembly complete, ya. tapi ada one error found. Berarti ditemukan ada satu error di sini. Lalu di sini dijelaskan bahwa error itu adalah missing N directive. Jadi, ada gejala N yang hilang. Missing N. Maksudnya ini onok N kok nggak? Onok N. Nah, itu loh. Pesannya gitu. Missing N directive. Jadi, aplikasi ini akan mengoreksi perintah-perintah yang kita tulis dan bila ada error, dia tunjukkan jumlah error-nya dan bagian mana yang error. Nah, ini ya harus kita perbaiki dulu. Jangan direkam ke IC. Nanti, yang kita program tidak akan berfungsi, ya. Nah, ini harus kita sempurnakan dulu. N-nya kita sudah lengkapi, ya. Kita simpan. Kemudian kita compile lagi. Untuk mengetahui sudah betul apa enggak. Nah, disini sudah tampil hasil kompilasi null error on. Berarti tidak ada error dan kita bisa mengimplementasikan di alat yang sesungguhnya atau komponen yang sesungguhnya. Jadi, kita sudah selesai compile. Nah, ini bisa kita implementasi di komponen. Tapi, seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya, kalaupun yang di komponen sebelum sebelum kita upload di komponen itu kita ingin tahu simulasinya sudah benar atau belum, ya. Juga bisa, ya. Kita uploadkan atau kita rekam ke simulatornya ini. Lalu, setelah itu kita jalankan, ya. Apakah sudah betul? Oh, sudah betul. Ini input di port 2 ditampilkan di port 0. Oh, sudah benar. Kalau sudah benar, baru kita upload. Nah, untuk contoh implementasi langkah-langkah sejak awal mungkin minggu depan saja, ya. Ini saya tampilkan hasil akhirnya saja dulu supaya tidak banyak hal yang di apa difahami pengen saya itu mudah difahami intinya nanti ini direkam nanti proses merekamnya minggu depan saja. Nah, ini sebenarnya sudah saya rekam sudah saya rekam di microcontroller yang tadi sudah saya tunjukkan saya tinggal menampilkan saja. Ini sekarang saya tampilkan hasilnya, ya. Nah, ini. Jadi, ada kabel jadi inputnya itu saklar ini saklar masuk ke port 2 ini pakai kabel masuk ke port 2 lalu outputnya ini lampu ini lampu led tidak kelihatan, ya. ini lampu ini masuk ke port 0 masuk ke port ini masuk ke port 0 jadi kalau ini ditekan nah ini ada nyala itu ini nyala ini ya nyala ini jadi kalau saklarnya itu ditekan ini sebagai input input microcontroller kita kasih input lalu outputnya pada lampu nah ini ini sebagai dasar kita memahami rangkaian microcontroller sebagai input di saklar kemudian outputnya di lampu led seperti simulasi yang sudah kita belajar sebelumnya ya nah bagaimana proses awalnya simulator dan cara ngerekamnya mungkin minggu depan saja yang penting anda sudah tahu proses apa sudah tahu endingnya jadi kita konsep dulu di otobus simulator kemudian kita simulasikan kita compile dulu mungkin ada yang error apa enggak bila ada error kita perbaiki nah bila sudah kita compile lagi sampai 0 error found 0 error found nah sekarang setelah kita dapati 0 error lalu kita simulasikan kita uji coba istilahnya pakai simulator bila selesai enggak ada kegeliruan seperti yang kita harapkan baru kita rekam ke sini ke IC-nya ini ya nah ini yang sudah saya rekam seperti yang anda lihat untuk bagaimana proses yang rekam minggu depan saja ya disini ada saklar ini ada saklar tidak kelihatan ini ada saklar ini saklar mungkin angle-nya dari sini nah ini ada saklar ini saklar saklar sebagai input lalu ini led led-nya ini sebagai output sehingga input-nya di saklar output-nya di lampu tidak kelihatan nah ini jadi input-nya saklar output-nya lampu kelihatan nah itu baik itu yang mungkin bisa saya sampaikan di malam hari ini minggu depan kita siapkan aplikasi untuk apa simulasi lalu upload di komponen lalu implementasi sederhana ya di project bot sekarang saya ingin menyapa mahasiswa ini selamat malam mas Aino Najib Rizki Bariza Adam Mujib Rahman Wahyu Khairul Umam Arif Budi Ariful Majid Falah Al Maliki Irfan Khairul Anam lalu Doni Lalu Erlangga Radian Putra Dewi Ali Akbar Josia Setiana Anas Nurul Hikmah Albian Basir dan Dewi ya ini Mbak Dewi memang si akatnya ini ada perbaruan saya tadi juga agak lama mulainya karena apa agak repot juga ya mungkin kurang terbiasa saja tapi saya yakin untuk berikutnya bisa kita lakukan dengan baik ini namanya juga perbaruan jadi intinya gini setiap mahasiswa sebelum absen itu diminta untuk memberikan komen jadi bagaimana respon mahasiswa terhadap materi perkulian yang saya acarkan hari ini misalkan apakah baik apakah tidak baik itu hak mahasiswa untuk menentukan itu menjadi koreksi bagi saya kalau saya kurang akan saya perbaiki lalu juga ada komen-komen apa yang bisa Anda sampaikan untuk kebaikan kita semua saya sendiri tidak masalah kalaupun Anda kasih kritik oke kalaupun bisa saya perbaiki pasti akan saya perbaiki tidak apa-apa absennya agak telat tidak apa-apa baik saya kira itu dulu selamat malam jaga kesehatan saya cipukan sekian selamat malam sekian dan terima kasih selamat malam